Intro Rapor pemain timnas Indonesia Saat kalah dari Afganistan Bagot kokoh Egi Maulana Fikri Kurang garang Timnas Indonesia harus mengakui Keunggulan Afganistan dengan skor 0-1 Dalam partai ujicoba internasional Yang digelar di Gloria Atalia Turki Selasa 16 November 2021 Malam waktu Indonesia Bagian Barat Gol sematawayang bersarang ke gawang Mohd Riyandi dicetak oleh pemain pengganti Afganistan yakni Omid Popalzai Pada menit ke-85 Timnas Indonesia sejatinya tampil Cukup agresif di awal babak pertama Namun peluang Witan Sulaiman Pada menit ke-8 masih gagal berbuah gol Menit ke-22 Giliran Dedik yang dapat umpan manja Dari Witan Tapi akurasi tembakannya juga melenceng Setelah dua peluang emas terbuang Praktis Indonesia kehilangan kendali permainan Afganistan bisa menetralisir pemainan dengan keunggulan postur pemainnya Babak kedua Indonesia lebih menekan terlihat jelas Level kebugaran Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan lebih baik Karena permainan Afganistan menurun drastis Mereka seperti kehabisan bensin di babak kedua Sementara Indonesia melakukan beberapa pergantian Membuat serangan lebih tajam Ezra Walian Irfan Jaya dan KD Agung Bersamaan masuk di pertengahan babak kedua Menit ke-73 Mulai terlihat hasilnya Sebuah kolaborasi membuat Ezra punya peluang Melepaskan syuting dari dalam kotak penalti Tapi tendangannya masih bisa Ditepis keeper Afganistan Lini belakang Indonesia mulai goyah ketika Elkan Bagot Tak bisa melanjutkan pertandingan di pertengahan babak kedua Karena cedera di area kepala Momen ini bisa dimanfaatkan Afganistan Menit ke-84 Kurang koordinasi antara Viktor Iqbonevo dan Fahruddin Arianto Membuat Omid Papazai Bisa menjebol gawang Indonesia Indonesia tak sanggup membalas di sisa waktu yang ada Sehingga Afganistan berhasil mengakhiri laga dengan kemenangan 1-0 Berikut rapor pemain yang turun di liga ini Perjuangan mereka kalah tipis Berjuang tanpa lelah di ajang uji coba Tetap harus diapresiasi Sebenarnya tak banyak penyelamatan yang lakukan keeper Barito Putra ini Itu jadi tanda jika serangan Afganistan sedikit yang menemui target gawang Indonesia Sayang gawangnya jebol di menit ke-85 Asnawi mangkualam dengan nilai 7 Seperti biasa Asnawi bermain tak kenal lelah di babak pertama Dia tak banyak membantu serangan Tapi umpan terobosannya bisa membahayakan lawan Babak kedua dia beberapa kali melakukan akselerasi ke depan Dan merepotkan pertahanan Afganistan Pakhruddin Arianto dengan nilai 6 Pemain paling senior yang jadi starter di laga ini Karakternya lugas dan tanpa kompromi Sayang permainannya ternoda Karena gagal menutup gerakan striker Afganistan Omid Papal Zai di menit ke-85 Kawang Indonesia pun kebobolan Elkan Bagot dengan nilai 7,5 Jangkung asal Ipsipton Inggris tersebut tampil apik di laga ini Banyak intercept yang dilakukan Bagot Sayang di menit ke-60an kepala yang terkena kaki gelandang Afganistan Saat melakukan tackle Beberapa menit kemudian dia tak bisa melanjutkan pertandingan Pertama Arahan dengan nilai 6,5 Dia bisa mengimbangi agresivitas Asnami Dia bahkan lebih sering naik ke depan membantu serangan Sayang beberapa kali Arahan masih melakukan salah umpan Untuk Riki Kambuaya dinilai 7 Gelandang box-to-box yang baru tampil lepas di babak kedua Aksinya sampai ke kotak penalti lawan sempat diperlihatkan Sebuah peluang emas lewat tendangan keras dari luar kotak penalti sempat dibuatnya Tapi bola masih di atas mistar Turahmat Irianto nilai 7 Kelandang jangkar asal Persebaya Surabaya ini jatuh bangun saat memutus serangan lawan Meski kalah postur, Rahmat sering berduel demi mencuri bola dari kaki lawan Hal ini dilakukannya sepanjang pertandingan Evan Dimas dengan nilai 6,5 Evan Dimas dengan nilai 6,5 Perannya kurang maksimal di laga ini Umpan-umpan terobosannya tak banyak terlihat Namun dia masih sempat memperlihatkan skill dan ketenangannya saat membawa bola Egi Maulana Fikri dengan nilai 6 Perannya nyaris tak terlihat di babak pertama Di awal babak kedua Egi mulai memperlihatkan akselerasinya Namun setelah itu Egi tak berkembang Pertengahan babak kedua dia ditarik keluar Dedik Setiawan dengan nilai 6,5 Penyerang Arema AFC ini punya satu peluang emas di menit ke-22 Tapi finishing sang pemain masih menyamping Setelah momen itu Dedik tak punya peluang lagi Witan Sulaiman dengan nilai 6,5 Peluang emas pertama didapatkan yang di menit ke-8 Sayang tendangannya datarnya masih menyamping Witan bermain cukup ngotot di laga ini Beberapa kali dia mencoba melakukan tusukan Witan main di sahib kiri pada babak pertama Sedangkan di baruh kedua sebagai sahib kanan setelah Egi ditarik keluar Terima kasih telah menonton